Halo selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa semua pada pertemuan kali ini saya akan diskusikan tentang strategi perencanaan pemasaran. Keyword dari diskusi ini adalah strategi perencanaan pemasaran, strategi pemasaran, manajemen pemasaran strategi. Disampaikan oleh Anggono Raras melalui Anggono Studio. Selamat menyaksikan. Strategi perencanaan pemasaran itu merupakan strategi langkah kedua setelah analisis lingkungan pemasaran. Di dalam strategi perencanaan pemasaran ini ada tiga tahap kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan strategi korporasi marketing. Kemudian kegiatan kedua adalah strategi bisnis dan yang ketiga adalah kegiatan strategi fungsional. Semuanya adalah diarahkan ke masalah marketing atau pemasaran dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan. Kita ambil contoh seandainya kita mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang restoran. Dalam hal ini adalah restoran padang. Restoran padang yang kita ketahui adalah menjual segala macam menu makanan. Siap saji dengan cita rasa Sumatera Barat atau padang. Kita lihat, kita akan diskusi tentang strategi korporasi pemasaran. Strategi korporasi pemasaran ini merupakan strategi yang ada pada posisi top manajemen. Top manajemen. Yaitu dengan menggunakan tiga hal. Yang pertama segmenting, yang kedua targeting, dan positioning. Atau orang lebih kenal dengan namanya STP. Kemudian kita mencoba melihat apa yang dimaksud dengan segmentasi. Orang yang ingin makan itu banyak. Hampir semua manusia hidup itu membutuhkan makan, baik itu makan pagi, siang, maupun makan malam. Karena menu makanan tersebut tentunya tidak semua orang bisa terpenuhi, maka perlu adanya segmentasi atau pembatasan. Pembatasan orang yang akan kita layani. Nah, kita lihat bahwa di dalam gambar ini adalah kita membuat segitiga yang berwarna kuning tadi. Yang semakin mengerucut ke arah segmentasi kita. Jadi, yang berwarna kuning itu adalah segmentasi yang akan kita layani. Ada laki-laki, ada perempuan, ada besar, kecil, karyawan, segala macamnya. Jadi, segmentasi kita itu melakukan satu pembatasan. Kemudian kita lihat segmentasi tadi itu bisa kita lakukan berdasarkan geografis. Geografis itu adalah bisa dilihat dari sisi wilayahnya, baik secara nasional, yaitu di Indonesia, atau di provinsi, atau di kabupaten, atau sampai ke yang paling kecil adalah RT. Kemudian dari sisi kepadatan, kepadatan satu lokasi. Berikut juga bisa juga dari sisi iklim. Kita tinggal bagi saja. Tinggal pilih apa yang mau kita pilih. Kalau kita hanya berjualan level kota, ya wilayahnya adalah wilayah kota. Jadi, tidak usah terlalu jauh wilayah kota yang akan kita layani adalah di daerah kota. Kemudian bisa juga dasarnya adalah psikografis. Psikografis itu masalah gaya hidup. Jadi, segmentasi berdasarkan gaya hidup. Begitu pula masalah kepribadian. Jadi, kita mau melayani orang dengan gaya hidup seperti apa. Begitu pula, segmentasi berdasarkan perilaku. Yaitu, orang yang belanja itu berdasarkan manfaat. Jadi, orang makan itu yang penting kenyang, enak, murah. Kemudian, masalah guna, fungsinya. Kemudian, masalah sikap. Kemudian, bisa juga melalui demografis. Demografis itu bisa berdasarkan usia. Gender atau kelamin. Keluarga. Siklus hidup. Ras. Pekerjaan atau penghasilan. Kemudian, kita masuk ke arah targeting. Targeting. Jadi, targeting itu merupakan langkah kedua di dalam STP. Yaitu, targeting. Jadi, target kita apa? Jadi, perusahaan kita itu produknya itu targetnya mau kemana? Apakah ke kelompok laki-laki? Atau bisa juga targetnya ke kelompok perempuan? Atau juga bisa ke kelompok anak-anak? Atau semuanya? Nah, semuanya bisa masuk. Jadi, kalau kita kembali ke masalah restoran padang tadi. Adalah, targetnya tentunya target ke arah laki-laki dan perempuan dewasa. Karena rata-rata yang namanya restoran padang itu masakannya pedas. Ada juga sih yang nggak pedas. Namanya ayam pop. Kalau tidak dicolekkan dengan sausnya. Nah, itu nggak pedas. Tapi pada umumnya, restoran padang itu targetnya adalah laki-laki dan perempuan dewasa. Kemudian, apa yang mendasari target tadi? Yaitu ukuran pasar. Jadi, kalau pelanggannya besar, nah itu bisa dijadikan patokan. Targetnya di situ, ukuran pasarnya. Kemudian, perbedaan produk. Jadi, kalau yang lain jual masakan-masakan Eropa Amerika. Ini jual masakan nasional. Masakan padang. Itu adalah perbedaannya. Bila pembelinya banyak, tentunya pendapatannya juga akan banyak. Maka, untungnya pun juga akan banyak. Sehingga perusahaan akan memperoleh laba. Kemudian, masalah akses. Akses ini adalah akses menuju ke target marketnya. Ke pelanggan. Berikutnya, masalah manfaat. Di dalam manfaat, di dalam nasi gore, nasi padang ini tentunya adalah kita sudah tahu. Untuk supaya orang tidak lapar. Orang tidak lapar. Kemudian, langkah yang berikutnya adalah masalah positioning. Positioning. Apa yang dimaksud dengan positioning tadi? Kita bisa melihat positioning perusahaan atau restoran padang tadi. Itu, kalau dibanding dengan masakan yang lain, posisinya di mana? Nah, ini saya ambilkan contoh di sini. Positioning untuk produk sampu. Ada tiga macam sampu yang dijual. Pada umumnya. Nah, mengingat saat ini adalah sedang dilanda COVID-19, maka kita perlu menjual sampu antivirus. Nah, kita fokuskan sampu antivirus. Kita tekankan kata-kata antivirus tadi. Sehingga kita mempunyai positioning yang kuat di dalam menjual sampu tadi. Kita juga bisa ambil contoh dari nasi padang tadi. Ada yang mengatakan orang yang suka pedas, itu virus akan takut. Maka di situ bisa ditampilkan masakan antivirus. Nah, tapi dasarnya harus ada satu penelitian. Tidak boleh ngawur. Tidak boleh ngawur. Karena ada berita-berita juga, bahwa virus itu kalah oleh nikotin. Maka beberapa waktu yang lalu sempat beredar, bahwa kalau pengen orang yang merokok itu, biasanya jauh dari virus corona. Karena virus takut sama nikotin. Nah, ini tapi ini belum dibuktikan secara riset. Kemudian, dari positioning itu, apa yang bisa kita tunjukkan? Tadi sudah disinggung bahwa adanya keunikan. Bahwa produk yang kita hasilkan itu unik. Unik itu artinya beda dengan produk lainnya. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa sampo semuanya sama untuk penghilang ketombe atau anti-dandruff, maka di sini selain anti-dandruff, juga sampo antivirus. Nah, itu adalah uniknya di situ. Kemudian, masalah manfaat. Manfaatnya, tentunya punya manfaat yang berlebih. Yaitu manfaat bahwa bisa membasmi virus. Nah, mari coba rekan-rekan buat strategi perencana pemasaran untuk perusahaan di mana Anda bekerja dengan menggunakan STP. Perusahaannya, terserah. Apa saja yang penting tempat Anda bekerja atau perusahaan Anda sendiri. Silahkan. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih.